Hai selamat malam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rakan-rakan dimanapun anda berada Oke ini part kedua kita lanjutkan di motor Mio M3 125 yang kemarin suaranya kematak kita ambil titik terang untuk motor kematak itu suaranya banyak kita periksa dulu poin masalahnya oli mesinnya habis ya berarti ada kemungkinan di bagian blockhead nya ada gencit ke gejala-gejala yang aneh ya kawan ya enggak enggak tentu kan kemeletek itu harus turun mesin enggak tentu bisa juga dari setelah kelep yang kendor dan gap lab yang sudah melonggar itu bisa juga kalau kronologis motor ini kabisan oli nih di bagian block yang sebelumnya itu kocak banget tergores karena awalnya kehabisan oli mesin ya ini sudah dilakukan buring sama orangnya maka kalau sudah di buring itu bisa dilemar kalau block hasilnya enggak bisa dilemar dihasil ya Oke dia bahan aluminium kalau udah di buring dia udah bahan besi cuman daya rambatnya cepat panas pemulihan panas agak lambat ini seher yang bawaannya ya bawaannya Nah kalau di merek Yamaha itu tanda titik ini ada di posisi X nah ini kita sehernya sudah lemeran dengan oversize 50 karena gentongnya parah kawan ya kita pakai perodakan tim jadi kalau film hampir mirip dengan Honda dia sudah ada tulisan in maupun X jadi jangan dibalik Oke yang tadinya untuk bloknya kocak banget ini nah ini udah padat nah tadinya di goyang kocak banget Oke selesai untuk daerah blok karena di blok ngentong kehabisan oli melangkah ke bagian head Oke untuk bagian headnya disini kena di titik dua satu di bagian botol klep dia goyang parah kemudian klepnya bengkok jadi kita lakukan bergantai botol klep dan klep tapi barang yang terpasang disini ini KW ya bukan original untuk kualitas ya beda kawan dengan yang ori kemudian untuk eh nokan asnya dia sudah tergores tapi orangnya nggak minta ganti ini hanya di rehab diamplas ulang nokan asnya untuk pemasangan pianonya bisa dibolak-balik karena dia netral di piano juga enggak ada penambahan ADSnya karena dia gundulan ini temblernya udah kita ganti baru nah ini temblernya sudah aman nggak kocak ini temblernya yang terparah ada DX kalau yang ini masih layak pakai tapi sama orangnya suruh ganti sekalian nah ini ini masih aman yang parah kan disini nih DX Oke ini sudah kita ganti baru Oke selesai itu di poin head untuk klepnya sudah baru tapi bukan yang original kawan ya batikan bersih bentar olinya sudah dibersihkan tengok Mas nah ini untuk pola pembersihannya eh 10-15000 km wajib usahakan pembersihan apakah harus ganti tidak ini streaming kalau jebul baru ganti dan kita pasang ke bagian bawah sini kemudian disini magnetnya kenapa harus dilepaskan gitu longitudinal mesin itu kan enggak perlu bongkar CPT dan enggak perlu bukar magnet gini kawan kita akan nyari titik sumber oleh itu habisnya kemana saja Oh ternyata di bagian sil magnetnya rembes di bagian sil CPT-nya juga rembes jadi mau nggak mau kita bongkar kalau ibaratnya nggak ada rembes ya Kenapa harus dibongkar magnet dan CPT gitu kan ini sekalian kita teliti banyak rembes banget di bagian sisi magnet maupun sil prumasnya tapi permintaan orangnya karena orangnya minta kawai untuk kualitas kita enggak jaminan kawan ya karena barang kawai gitu kan kalau pengen presisi ya ori itu sih untuk pemasangannya ini tinggal dicongkel aja pastikan bosnya cacat kalau cacat parah bisa dibalik kalau sudah luar biasa parah bawa tukang bubut buat dudukan ini nih bos bosan atau beli ada pastikan juga kruk as nggak oleng Oke kemudian di sisi magnet dilalah juga sil manetnya rembes jadi sekalian kita membersihkan manet ini disini juga pola pembersihan ya dari per 15.000 25.000 dibersihkan karena kada debu debu itu akan ganggu sirkulasi sistem pengisian gitu enggak sehat pengisiannya kalau disini gumpal debu ye PLNnya lo disini yaitu disini di sepulnya gumpalan debu ya gesekan hasil kumparan enggak maksimal gitu kawan jadi harus pola pembersihan makanya dimotor baru itu kalau kita beli ada bukunya ini perawatan rutin service rutin per kilometer kadang-kadang diabaikan gitu kawan ya biasanya kalau orang awam hanya oli yaitu filter udara aja enggak pernah diperhatikan padahal pasangan oli itu filter nah tiga banding satu tiga kali oli mesin satu kali cek filter jangan lupa cek filter kalau motor ini boknya gampang robek gampang jebol karena kemakan lingiran daripada talang jadi perhatikan jangan cuma dibersihkan filternya ada pasir ada lendut cuma dibersihkan enggak mungkin pasir lendut bisa masuk kalau enggak dibuk atasnya jebol gitu kawan seperti ini ini sudah di tembel orangnya minta nembel ya udah kita tembel talangnya ini nih biang kerok di atasnya telang talangnya dikeras aja dipendekin itu kawan karena sedikit-sedikit tergores jarang diperhatikan di sini nih itu hanya filternya lendut pasir bersihkan dimana asal lendut berada yuk dari sini kalau dibiarkan beresiko di seher di ruang bakar kotor lab kotor dan kalau dandan biar enggak kebanyakan kalau kita rawat itu kalau motor hanya digelindingin enggak dirawat ya sama dengan kita tiap hari kerja enggak dirawat ada waktu istirahat ya kesel nah kalau filternya lendutok berdebu kotor selain berdampak kebagian seher mengalami titik aus gesekan ruang bakar akan kotor gitu kemudian dampak terfatal total bodi kotor lagi berudaranya dihisap masuk sini ganggu gerak sensor gitu toh ini tb sudah dibersihkan sudah steril kawan ya kita pakai karbuk liner ya dong intinya begini kawan kalau enggak ada kebocoran nurun kayak gini enggak perlu bongkar manet dan CPT tapi sekalian nih ada titik rembes sekalianlah kita ganti kepada nanti percuma ganti blok sudah diganti olehnya kebuang lagi rembes dari kanan kiri untuk setangnya hasil minta ganti ya cuman orangnya nggak minta ganti stang juga ya wis kita pakai pola blok sama pemberesan head kalau stangnya nanti katanya padahal kerjaan tanggung ya kawan ya tinggal sedikit baut Oke tapi kita ngikut prosedur dari permintaan orangnya nih murnya juga dual yaitu kita berbaru murnya blok sudah kita pasang head sudah kita pasang nah pastikan untuk noken as netral dulu klep netral dulu jangan langsung dikencengin ini kemudian disini ada anak panah jadi topnya ada di sini beda dengan motor yang lain dia sejajar dengan baut kalau ini agak main celes ke atas nih ada cendilan nih titilan jiliki nanti ini ketemu dengan tanda strip yang ada di gear noken as pastikan dimananya netral top dulu ini ada strip satu ketemu dengan anak panah sini kalau kurang kuas colok bobeng ini saya harus di atas piston jadi atas sudah TMA titik mati atas jilai netral jilai centric kita pasang tapi disana di netral ini duduk atas biar enggak menekan ke bawah biar enak kita masukin daripada gear centric wish tak pasang dulu gear centric sudah dipasang seperti ini jadi garis dikir noken jajar dengan anak panah yang ada sudah di sini tadi kalau sudah dipasang ini jangan lupa nih ini harus posisi benar-benar di tengah linggiran noken as jangan selip-selip patah ini ini baru ini kayaknya mungkin patah Oke kemudian kalau sudah kita presi dulu pakai tangan baru setelah centric kita dorong kalau sudah begitu baru dikencengin kalau langsung dikencengin centricnya belum di kondisikan kencang masih kendor ini langsung dikencengin ya loncat topnya gitu saya akan pakai fuller ya untuk penyetelannya ya kadang-kadang untuk penyetelan klep itu kadang kalau kita pakai perasaan kalau hati kita lagi mud ya mud kalau hati kita lagi nggak mud ya salah-salah jadi hasilnya kurang efektif kalau pakai fuller kondisi apapun kita hati berasa itu tetap dalam ukuran plat ini untuk patokan nih ya plus minus untuk yang in biasanya kita pakai sih rata-rata di angka 12-13 mili itu sudah enak karena ini pakai temer nah kita pakai 13 mili untuk yang in karena dia temer kemudian yang X biasanya kita pakai 13 ringnya ya 13-16 kita pakai 14 aja deh nah kalau nggak dapat 14-13 saya pakai 13 oli mesin sudah naik baru oli akan kita tes ngucur enggak dia kesini kita engkol boleh kita shutter boleh si busi jangan pasang dulu ya nanti berat sampai mengkongnya itu Oke kita cek ya dulu polinya ngucur lagi yuk Oh weselek kawan weselek Oke jaguar ya oke awas hati-hati kalau kawan ngengkol tangan jangan sini ke gestek nanti Oke udah tinggal naik mesin tinggal kita geser kawan ya mesin sudah mulai dinaikkan itu masih dalam proses pemasangan instalasi perkabelan instalasi bokbok filteran nah gini kawan ya karena ini motor injeksi kalau mesinnya baik tapi sistem komponen injeksinya bermasalah pun tidak menyelesaikan masalah ya kawan ya jadi pastikan komponen injeksinya juga dalam kondisi baik terutama nih tekanan full pump dalam kondisi baik dulu kalau tekanan full pump mengalami titik masalah itu tidak menyelesaikan masalah akhirnya kita cek karena apa ya namanya aki murahan bro bro kaki murahan kalau aki murahan yuk enggak ada pasalnya tahan lama karena orangnya ini minta ganti dinamo stator dan dinamo statornya bosok dinamo sudah kita ganti baru tuh berarti secara otomatis kan ya aki dalam kondisi harus baik dulu lagi coba kita lakukan chest tapi kalau rekomendasi akini sudah mengalami titik masalah untuk kedepan ganti aki tekanan full pumpnya pastikan tekanan full pump dalam kondisi baik minimal tekanan full pump a30 maksimum 4042 itu kawan ya eh pastikan filter pump tidak kotor kontaknya tes set nah kalau disini duduk 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 berarti kotor tekanan full pumpnya Oke pastikan sweetrem enggak bocor kawan kalau sweetrem bocor wish aki murahan lampunya hidup teruskan bikin aking drop nanti anda bandingkan suara mesinnya di video part pertamanya kemudian aslinya rekomendasi ini stang seher jika diganti juga karena sudah mulai mendekati titik oblak ya terus kehargaan rukasnya itu sudah mendekati titik oblak cuman orangnya enggak mau diganti tuh stangnya disuruh pakai dulu berarti informasi stang seher kondisinya 50% sekarang akan kita hidupkan mesin bareng-bareng kita bandingkan dengan video part yang pertama Oke Bismillahirrahmanirrahim nah suara mesinnya seperti ini Oke bisa didengar ya yang sebelumnya wah teklat-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak ya Nah ini tekanan full pump nya ini sekalian kita bantu charging langsung untuk nambah daya suara engine dari depan oke nah oke oke nah anda bandingkan dengan sebelumnya yaitu moda belakang gil-giul itu nanti kita coba periksa itu askardannya intinya di bagian mesinnya perubahan sudah jauh 80-90% sudah halusan kalau ingin joss lagi ya ganti setang ganti setang seher ganti klar asbrek tapi orangnya gak mau suruh ganti jadi ya wis pakai aja dulu aslinya tinggal sedikit aja kerjaan itu ya kawan ya ini anda bandingkan sekali lagi cuma roda belakangnya kok gak nyaman itu coba di oblak dulu oblakan kalau semua metik menguji mundur ya nyelah ya yang gak boleh kan naik turun nih klik klik nih sampai lihat dari asnya nih gitu berarti kelahar rodanya jebol itu tuh kita mas kelihatan ya tapi ini bukan bagian kita ya bagian-bagian kita bagian kita berisi bagian mesin perubahan sudah ada nah itu kawan ya nah coba dong mas itu baknya dibuka dulu ada apa sih gitu diperiksa as belakangnya ini pocok parah ini oke biar dibuka ya sama kawan kita untuk daerah CPT-nya lagi kita cek itu as gardanya ini bukan pekerjaan kita ya kerjaan kita bagian engine cuma kita penasaran aja sih ini kita goyang kok guluk-guluk-guluk nih sekalian biar orangnya juga tahu kondisinya jadi gak rekayasa tidak dikira oh mesinnya udah beres kok gardanya udah beda rangkaian bos tak ceknya di daerah ini udah dibuka lagi baknya ya kita lihat tadi ini kita kocain parah banget nih nah kluk-kluk-kluk naik macam mundur memang ya yang gak boleh kan naik turun duanya lah kita naik sini nah ini kita oblakin leger copot ini parahnya eh eh kutuk-kutuk nah ini kalau dinaikin geladet-geladet 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 ini ya oke ini bukan pekerjaan kita di luar tanggung jawab kita kita nyerung musim mesin dari sini sampai sini itu aja 80% hasilnya 20% kurang efektif itu karena stang seher dan klar askrek gak diperesi ini klar askreknya agak naik turun sih karena itu permintaan dari orangnya kawan ya wis tutup kembali nih kita cek sekali lagi untuk suara mesinnya nah kita kawan itu rosok-rosok rosok-rosok itu dari kardan ya setelah harga keringan oke harus beres untuk mesinnya untuk info-info yang punya motor beresi kardan nya kalau pengen joss lagi ya ganti stang itu oke gitu saja informasinya mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat di part keduanya khususnya analisa daripada Miu MT kemelatak faktornya banyak bro ya jangan disamakan hatiku dengan hatimu bahasanya jangan disamakan suara kemeletek satu dengan kemeletek lain mungkin kemeletek motor satunya ada di titik A mungkin kemeletek motor yang lainnya ada di titik A B mungkin kemeletek motor lainnya di titik komplikasi A sampai Z jadi suara kemeletek jangan didengarkan hati kita cari ya jangan disamakan jadi satu hati beda rasa podo kemeleteknya penyakitnya beda ya gitu kawan oke gitu saja informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat lokar-rokaran dimanapun Anda berada tetap berhubungan kami dengan cara subscribe di bawah ini ya tidak ketinggalan video selanjutnya aktifkan loncengnya wassalam bye 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 selamat menikmati